Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan suguhkan tutorial menjalankan shadow shock di SSR Plus ya teman-teman jadi nanti juga saya akan buatkan tutorial bagaimana cara installnya namun pada kesempatan ini saya akan memberi tahu dulu cara menjalankan shadow shock di SSR Plus ya teman-teman jadi kita buka dulu SSR Plus nya nah seperti ini tampilannya teman-teman di halaman depan jika defaultnya tidak seperti ini harap rubah dulu ya seperti ini teman-teman jadi disini running mode yang paling penting itu running mode di global mode kemudian di bagian proxy port harap teman-teman isi all ports seperti itu teman-teman nah kemudian juga di access control interface control dipilih kosongin aja ya teman-teman awalnya kan biasa defaultnya seperti ini nih jadi kita buka kemudian hilangkan centang kemudian save and apply seperti itu teman-teman disini saya sudah siapkan akun shadow shock ya akun shadow shock untuk kita uji cobakan di kesempatan kali ini jadi seperti ini teman-teman baik sekarang belum dalam kondisi terkoneksi ya belum jadi kita kembali kesini pastikan semuanya sudah oke kemudian kita masuk ke server node server node ya kemudian disini kita klik add nah pada umumnya sih bisa kita langsung import aja ya teman-teman dari link shadow shock nya seperti ini copy kemudian import nah seperti ini teman-teman namun terkadang ada akun dari server lain misalnya yang jika di import sepertinya tidak support ya mungkin karena formatnya berbeda jadi harap teman-teman memilihnya secara manual seperti ini teman-teman jadi sebentar kita add disini ya kemudian disini server node nya pilih shadow shock new version teman-teman jadi seperti ini shadow shock new version ya jadi jika kita isi manual misalnya seperti ini saya kasih SS1 kemudian server address nya saya copy dari sini disini ya teman-teman kemudian di server port nya saya akan menggunakan tls begitu pula dengan password kita copy kesini teman-teman baik nah untuk inscription method caca 20 etf ya jadi disini caca 20 etf kemudian disini gunakan simple obfs ya teman-teman pada sistem tls di open class beda ya teman-teman open class disini cuma tertulis host aja gitu jadi kita langsung masukin host nah disini kita bisa menggunakan script ini teman-teman jadi kita copy kemudian kita paste disini seperti itu jadi tidak tidak akan berfungsi jika memasukkan hanya host ini ya teman-teman host book nya kemudian kemudian untuk tcp pass open kita centang ya teman-teman begitu pula dengan enable auto switch jika menggunakan beberapa akun namun pada kali ini saya hanya menggunakan satu akun untuk disoba jadi saya tidak perlu centang enable auto switch dan satu lagi di ssr plus ini teman-teman disini sudah support hostname ya jadi bukan hanya support ip address numerik jadi sudah support dengan hostname seperti ini teman-teman baik jadi disini kita isi seperti ini ya teman-teman obfs sama dengan tls koma obfs seperti itu ya nanti akan saya sertakan juga di deskripsi baik teman-teman jika sudah tersetting seperti ini semua selanjutnya kita save ya oke sudah tersetting dan sudah masuk disini ya teman-teman jadi sebentar saya akan membuktikan dulu ini ip dari server ini teman-teman seperti biasa saya cuman pakai ping di windows nah jadi ip-nya itu 35 172 12 12 128 ya teman-teman oke saya copy sorry saya copy aja yang gede disini nah baik kita kembali ke halaman depannya disini main server kita pilih SS1 disini juga kita pilih SS1 kemudian kita save nah nah disini statusnya sudah running ya teman-teman jadi seperti itu kita cek dulu server lognya juga sudah started sudah started ya teman-teman sudah running baik disini ip-nya tadi ini ya oke kita cek ip benar tidak yup sama ya teman-teman jadi shadow shop nya sudah jalan yang sebelumnya memang ada masalah di shadow shop di versi-versi sebelumnya untuk trojan dan pimes tidak ada masalah teman-teman jadi seperti itu ya jadi settingannya cuma merubah itu tadi ya disini terutama juga teman-teman disini kosongin aja jangan ada yang dicentang jadi biar interface-nya mengarah ke semua apa aja yang sementara online seperti itu dan kemudian di advanced setting disini enable auto switch-nya tercentang ya jadi sebaiknya dicentang jika menggunakan beberapa akun ya teman-teman seperti itu kita cek ulang ya kan teman-teman sama dengan IP disini dari server ini teman-teman oke terima kasih untuk selanjutnya mungkin beberapa waktu lagi saya akan buatkan tutorial cara installnya ya teman-teman cara install SSR plus oke cukup sampai sekian terima kasih teman-teman teman-teman